Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas mengenai kitab ulangan pasal 6 sampai pasal 11 Dengan penekanan pada pembahasan mengenai Sema Yisrael Semacam pengakuan iman Yahudi Yang dilantunkan mulai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang Dan bagaimana perkembangan pemahaman dan perumusan dalam ibadah dalam liturgi Yahudi Maupun bagi orang-orang Israel yang lebih tua yaitu bangsa dan agama Samaria Lalu bagaimana perkembangannya pada zaman Yesus dan pada masa baik suci yang kedua Kita akan melihat sejarahnya dan kita akan melihat bagaimana Setiap zaman orang mempergumulkan makna Sema Yisrael ini Baik itu di dalam konteks keagamaan maupun di dalam konteks sosial yang lebih luas Khususnya bagaimana dalam hubungan antara Yahudi dan bukan Yahudi Dan nantinya gereja dalam kaitan hubungan antara gereja dan agama-agama lain Kita akan belajar secara khusus juga bagaimana orang Samaria Mengaplikasikan teks tentang Sema Yisrael ini Nanti dalam perjumpaan dengan agama lain Nah saudara-saudara seperti terbukti dari tulisan Theodoret Itu berasal di abad keempat Kaum Samaria sebagai sebuah sekte Yahudi Sekte Israel yang paling mula-mula memisahkan diri Itu mula-mula menyebut tetagramaton yaitu keempat huruf suci Yod He, Waf He Ini sorry Yodnya hilang ini dalam kutipan ini ya Dengan bacaan Yahweh Karena huruf He biasanya tidak dibaca atau tidak kelihatan Dibaca di dalam dialek Samaria Tetapi di kemudian hari sampai hari ini saya kira Orang-orang Samaria juga seperti orang Yahudi yang lain Tidak mengejanya dengan Yahweh Tetapi lebih mengejanya dengan Sema Jadi antara Sema yang pertama itu Artinya dengarkanlah Sema Yisrael dengarkanlah dari Israel Dan kemudian Sema itu sebetulnya bahasa Aram Sem itu nama Akiran A di situ sebetulnya fungsinya sebagai definite article Jadi sejajar dengan bahasa Ibrani Hashem Denim sang nama Jadi mereka membaca Sema Yisrael Shema Iluwinu Shema Ikhad Seperti Iluhim kadang kering dibaca Iluwim Hanya tidak kelihatan Maka Iluheinu oleh orang Samaria dibaca Iluwinu Maka bacaannya Shema Iluwinu Shema Ikhad Sang nama itu adalah Iluhim kita Sang nama itu adalah Esa Nah ini adalah contoh bagaimana Mezusah yaitu Kutipan dari Sema Yisrael Dari ulangan bahasa 6 Ayat 4 sampai dengan ayat 9 Yang ditulis dalam bahasa Ibrani Aksara Samaritan Kemudian saudara-saudara Menariknya dalam perjumpaan sejarah orang Samaria Itu dengan orang Yahudi pada masa Prakristen tentu saja Mereka pernah mengalami semacam penganiayaan Tetapi bahkan juga dia berontak terhadap Roma Seperti dikatakan oleh sejarawan Flavius Hosepus Sekitar tahun 90 Masei Juga sebelum itu sebelum zaman Roma Itu orang-orang Samaria Bait suci mereka pernah dihancurkan oleh Raja dari penguasa Hasmunaim Sehingga hubungan antara Yahudi dan Samaria Itu menjadi tegang dan tidak saling menyapa Sampai jamannya Kristus Sehingga pertemuan Kristus dengan perempuan Samaria Dan tanggapan positif Yesus Atas kortopraksi atau kelakuan hidup yang lurus Dari orang Samaria itu Merupakan sebuah langkah rekonsiliasi besar pada zamannya Ini adalah contoh bagaimana Mesusa atau kutipan dari Shema ini Di dalam bahasa Ibrani Salah satu dari temuan Genisa Atau sinagoga Genisa Yang memuat Mesusa Genisa itu adalah sinagoga yang ditemukan di Kairu Di sana ada temuan-temuan kitab suci Khususnya Torah Di dalam bahasa Ibrani Dan itu salah satu dari Naskah Nasolati Sementara yang satunya itu adalah Sema Yisrael Sema Iluwinus Sema Ehad Dalam bahasa Ibrani Beraksara Samaritan Sesui dengan Torah Samaria Nah kemudian pada masa setelah munculnya agama Islam Itu cukup menarik Bahwa orang Samaria juga Terlibat satu dialog Dengan Islam Kadang-kadang Islam Memaksakan klaimnya bahwa Kenapa kamu beragama Samaria Agama yang sangat punho ini Padahal sudah ada agama-agama yang lebih baru Dan Islam itu Mengklaim diri sebagai agama yang terakhir Maka menarik ada Semacam anekdot Dalam dialog antara orang Samaria Dan orang Islam Jadi tidak hanya hubungan antara Samaria dan Yahudi Tapi Samaria dengan Islam Dan nanti dalam sejarahnya Di era modern Sebetulnya sejak abad pertengahan Orang Samaria itu Dalam hubungannya dengan Islam Kadang-kadang juga Saling mengejek Tapi kadang-kadang Saling mempengaruhi Satu contoh Tapsiran orang Samaria Dalam buku yang berasal dari Abad pertengahan Namanya adalah The Book of Asatir Kata Asatir itu artinya Apa ya Kisah-kisah kuno Makanya dalam Quran juga ada Ungkapan Asatir Awalun Kisah-kisah kuno Yang basicnya adalah Kisah Nabi Musa Yang menggambarkan bahwa Kaabah itu dibangun oleh Ismail Dan itu munculnya pada masa Abad pertengahan Karena perjumpaan orang Samaria Dengan orang Islam Padahal Tapsir-tapsir Yahudi sebelum itu Sebetulnya tidak Mengertikan itu sebagai Bakah itu sebagai Mekah Yang mengertikan seperti itu Antara lain Asatir orang Samaria Lalu beberapa penulis Yahudi Setelah zaman Islam Misalnya saat dia gaun Yang hidup di Mesir Nah dalam perjumpaan Dengan Islam itu Ketika Islam mengklaim diri Sebagai agama yang Menyempurnakan yang paling akhir Lalu orang Islam Menyampaikan bahwa Untuk kamu bisa masuk surga Itu kuncinya ada Empat kata Yaitu La ilaha illallah Jadi empat kata ini Yang membuat orang Bisa memasuki surga Dan akhir-akhir ini juga Viral itu Ceramah dari Buya Syakur Yang mengatakan Masa masuk surga Hanya dengan ucapan Tetapi Pembahasan kita bukan itu Pembahasan kita adalah Orang Samaria Ketika menghadapi Penetrasi Islam Dengan mengatakan Bahwa surga dibuka Dengan la ilaha illallah Maka di dalam Hadis Riwayat Abu Dawud Yang saya kutip ini Jelas-jelas Nabi bersabda Mankana akhiru Kalamihi la ilaha illallah Dagalal janah Barang siapa Pada Akhir Ajalnya Kalimat yang di ucapkan Adalah La ilaha illallah Maka Dia Masuk surga Nah itulah yang Disampaikan juga Pada Abad pertengahan itu Orang Islam Berhadap orang Samaria Lalu orang Samaria Berdasarkan kitab Torat Yang Tekstnya kita baca sekarang Khususnya Sima Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ekat Dalam pembacaan Yahudi Dalam tradisi Pembacaan Yahudi Dalam tradisi Pembacaan Samaria Adalah Sima Yisrael Sima Elohenu Sima Ekat Dia mengatakan Seandainya Kamu orang-orang Muslim Bisa membuka Surga Dengan Pada akhir Ajalmu Mengucapkan La ilaha illallah Lalu orang Samaria Dia membandingkan Kami juga bisa membuka Bindu surga Dengan empat kata Apa itu Sima Elohenu Sima Ekat Sama-sama empat kata Tapi mari kita uji Mana yang paling Yang paling Sakti Kira-kira Seperti itu Kalau kamu Misalnya Mengucapkan La ilaha illallah Begitu kamu Mengucapkan Kata yang pertama La Lalu kamu mati Maka disitu Kamu menyangkal Segala sesuatu Termasuk Segala sesuatu Yang ilahi Seandainya Kamu Sebelum Akhir Ajalmu Kamu berhenti Pada kata La ilah Berarti Kamu menyangkal Sembahan Menyangkal Adanya Tuhan Kalau misalnya Kamu Menjelang Kematianmu Baru berhenti Pada Kata ketiga La ilaha illah Tidak ada Sembahan Tidak ada Ilah Kecuali Kecuali siapa Tidak jelas Tapi kalau kami Orang Samaria Mau nafas kami Berhenti pada Kata pertama Kata kedua Kata ketiga Kata keempat Semua pasti Bertemu dengan Tuhan Kalau kami Menyebut Kata pertama Adalah Semang Yang artinya Sang nama Tuhan Kalau misalnya Berhenti pada Kata kedua Yang artinya Ilah kami Atau Our God Kami tetap Menyebut Tuhan Kalau kami Berhenti pada Kata ketiga Yaitu Semang Sang nama Kami menyebut Nama Tuhan Kalau misalnya Kami berhenti Pada Kata keempat Yaitu Ekat Kami menyebut Dia Yang Maha Esa Jadi kami Lebih pasti Nah itu Tentu Tulisan-tulisan Seperti ini Nuansanya Nuansa Debat Nuansa Polemik Tetapi Ini menarik Untuk kita Kutip Dalam Pembahasan Ini Ini Karena sudut Pandang Orang-Orang-Orang-Orang Yahudi Yang Tidak 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 Percaya Kristus Kalau Dia Memudari Namanya Yahudi Rabinik Maupun Yahudi Misyenik Mereka Memahami Menghidupi Imannya Tentu Dalam Kebudayaan Yahudi Yang sifatnya Lebih Naratif Lebih Bersifat Bukan Hanya Kognitif Tapi Juga Afektif Seperti Budaya Timur Yang Lain Nah Itu Salah Satu Kisah Yang Mengantarkan Kita Pada Pembahasan Lebih Lanjut Mengenai Bagaimana Sejarah Agama-agama Kulo Mulai Dari Zaman Orang Samaria Yahudi Lalu Tentu Yahudi Dari Berbagai Macam Aliran Baik Itu Yahudi Dari Yahudi Hellenik Seperti Diwakili Oleh Pilu Maupun Parisi Maupun Aliran Yang Lain Eseni Misalnya Memahami Sema Ini Sebagai Pusat Rohani Kehidupan Mereka Nah Ini Orang Yahudi Di Dalam Memahami Sema Yang Sebetulnya Intinya Sama Dengan Samaria Dan Kristen Tetapi Mereka Mengembangkan Rumusan Yang Nantinya Itu Bergembang Sesuai Refleksi Teologis Mereka Terhadap Apa yang Merehadapi Dari Jaman Ke Jaman Misalnya Pada Mulanya Sema Itu Bentuknya Sangat Singkat Yaitu Cuman Ulangan Pasal 6 Sema Yisrael Adun Adun Nai Inu Adun Nai Iyakad Kemudian Ada Seruan Tanggapan Seruan Tanggapan Itu Merupakan Seruan Ujian Kita Kepada Tuhan Yang Sudah Kita Ikrarkan Keasaan Yaitu Baruk Sem Kifat Malkutu Le Ulang Fa'ed Jadi Misalnya Terpujilah Nama Kerajaannya Untuk Selama Lamanya Adalah Aspek Ortolatria Ortolatria Itu Artinya Kebenaran Di Dalam Penyembahan Jadi Sema Yisrael Adunai Elohenu Adunai Ikhad Itu Adalah Ortodoksi Ikrar Tentang Keimanan Sementara Baruk Sem Kifat Malkutu Le Ulang Fa'ed Itu Artinya Sebuah Ortolatria Jadi Tanggapan Umat Atas Ikrar Ikrar Ortodoksi Bahwa Tuhan Itu Esah Tidak Ada Yang Lain Keselain Dia Maka Sejak Dalam Perkembangan Yudaisme Tanggapan Baruk Semki Ketiga Ketiga Itu Adalah Ortopraksia Jadi Setelah Kita Mengikrarkan Keesan Tuhan Ortodoksia Lalu Menanggapinya Dengan Pujaan Bahwa Tuhan Terpuji Nama Kerajaannya Untuk Selama-lamanya Maka Kemudian Disusul Dengan Tindakan Etis Yaitu Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Tuhan Itu Mengandung Aspek Kasihlah Tuhan Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Berkuat Dengan Segenap Jiwa Atau Nyawa Dengan Segenap Kekuatan Jadi Itu Adalah Aspek Ortodoksia Ortolatria Dan Ortopraksia Kita Lanjutkan Sudara-sudara Kemudian Bagaimana Sejarahnya Perumusan Baruk Semkifut Malkutul Itu juga Merupakan Refleksi Dari Umat Israel Khususnya Umat Yahudi Terhadap Situasi Zaman Yang Menekan Mereka Yang Mempertaruhkan Iman Mereka Di dalam Komitmen Mereka Untuk Menyembah Tuhan Nah Mula-mula Pada Awalnya Tanggapan Litugis Itu Singkat Sekali Berasal Dari Masmur 72 19 Baruk Semkif Watu Le Olam Terpujilah Namanya Yang Mulia Untuk Selamanya Perkembangannya Kemudian Kata Malkutu Kerajaannya Itu Ditambahkan Oleh Para Rabi Khususnya Di Lingkungan Parisi Selama Pemerintan Rumah Sebagai Tandingan Atas Klem Kehormatan Ilahi Sang Kaisar Dan Imperium Dan Kerajaannya Maka Kemudian Terpujilah Nama Dari Kerajaannya Yang Mulia Dari Selamanya Sampai Selamanya Dan Ungkapan Waed Dan Selamanya Itu Diformulasikan Juga Pada Masa Baid Suci Yang Kedua Sebagai Tanggapan Dari Sesama Sekta Yahudi Yaitu Kaum Sadugi Dan Kaum Minim Yang Lain Yang Lain Yang Menyangkal Kebangkitan Setelah Kematian Maka Ungkapan Malkuto Kerajaannya Itu Sebagai Reaksi Orang Yahudi Atas Imperium Roma Dimana Para Kaisar Menuntut Sebagai Kuasa Ilahi Pada Dirinya Sebagai Penjilmaan Dewa Sementara Waed Itu Juga Ditekankan Ketika Menghadapi Sektes Sadugi Yang Menyangkal Kebangkitan Orang Mati Lalu Bentuk Berikutnya Yang Menyangkut Tadi Saya Sebutkan Aspek Ortopraksia Ortopraksia Itu adalah Kebenaran Di Dalam Apa Namanya Perilaku Hidup Kebenaran Di Dalam Perilaku Hidup Sehari Hari Sebagai Konsekuensi Ektis Daripada Pengakuan Bahwa Allah Itu Esa Yaitu Bagian Yang disebut We Ahab Ta Yang artinya Dan Kasihilah Dan Ini kemudian Adalah We Hayah Im Samoa Itu Kutipan Dari Ulangan Pasal 11 13 Dan Yang terakhir Wayumel Dan Berfirmanlah Itu Merupakan Kutipan Dari Kitab Bilangan Pasal 15 Sampai Dengan 37 Jadi Yang pertama Bagian Yang pertama Itu Diawali Dengan Apa Namanya Perintah Untuk Mengasihi Tuhan Di Atas Segala Hal Ini menjadi Bagian Yang kedua Dan Bagian Ini Mengingatkan Umat Untuk Semua Perintah Yang Diharuskan Mengajarkannya Dengan Tekun Kepada Anak-anakmu Dan Membicarakannya Ketika Kamu Duduk Ketika Kamu Berjalan Ketika Kamu Berbaring Dan Ketika Kamu Bangun Seperti Yang Diperintahkan Dalam Kitab Suci Untuk Melafalkan Firman Tuhan Ketika Engkau Terjaga Dan Mengikat Kata-kata Itu Di Lengan Dan Di Kepala Maka Muncullah Tradisi Lisan Yahudi Klasik Yang Menakhirkan Sebagai Tefilim Tefilim Itu Adalah Yang Diikatkan Di Lengan Dan Itu Sampai Sekarang Menjadi Pakaian Tradisional Spiritual Yahudi Kemudian Menuliskannya Pada Pintu Umahmu Makanya Melahirkan Tradisi Yang Namanya Mesusah Kalau Kita Mengunjungi Daerah Daerah Yahudi Baik Itu Di Israel Maupun Di Luar Israel Kita Melihat Setiap Pintu Hotel Setiap Pintu Gerbang Itu Ada Mesusah Yang Tertulis Apa Kitab Elehadifarim Atau Kitab Ulangan Pasal 6 4 Dan Seterusnya Tadi Sampai 9 Itu Bagian Yang Kedua Yang Saya Kalimatkan Sebagai Bagian Yang Bersifat Portopraksi Dari Sema Dan Kemudian Bagian Berikutnya Itu Yang Diawali Dari Kata-kata Fihayah Im Samua Itu Merupakan Kutipan Dari Kitab Ulangan Pasal 11 Pasal 21 Jadi Itu Permusan Yang Ditambahkan Kemudian Dalam Kompleks Liturgi Orang-orang Yahudi Jadi Buninya Jika Kamu Dengan Sungguh-sungguh Mendengarkan Perintah Yang Disku Sampaikan Kepadamu Pada Hari ini Sehingga Kamu Mengasih Tuhan Alamu Dan Beribadah Kepadanya Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Maka Ia Akan Memberikan Hujan Untuk Tanahmu Dan Pada Masanya Hujan Awal Dan Hujan Akhir Sehingga Engkau Dapat Mengumpulkan Gandum Anggur Dan Minyak Dan Dia Akan Memberi Rumput Di Padang Untuk Hewan Sehingga Engkau Dapat Makan Dan Menjadi Kenyam Hati-hatilah Supaya Jangan Hatimu Terpucuk Sehingga Kamu Menyimpang Dengan Beribadah Kepadah Ilah Lain Dan Sujud Menyembah Kepadanya Dan Seterusnya Sampai Dengan Ayat 21 Ini Bagian Yang Kedua Yang Apa Namanya Menyangkut Mengenai Komitmen Komitmen Orang Israel Karena Untuk Menandai Mudahnya Tadi Wihahabta Ed Adunai Elohika Itu Diambil Dari Apa Namanya Kalimat Pertama Begitu Juga Wihayam Im Samu'ah Juga Diambil Dari Kalimat Pertama Dan Jikalau Engkau Dengan Sungguh Mendengarkan Perintah Miswah Yang Disampaikan Kepadamu Pada Hari ini Lalu Bagian Yang ketiga Yang dikenal Berfirman Mengapa Karena Diawali Juga Dari Kata Wayomer Adunai El Musye Limor Dan Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Demikian Lalu Dibacalah Bilangan Pasal 15 Pasal 15 Ayat 37 Sampai Dengan Ayat 41 Saya Baca Bilangan Pasal 15 Ya Dengan Pasal 15 Kemudian Bilangan Pasal 15 Ayat 37 Sampai Dengan Ayat 41 Ini penting Saya baca Karena Ini Juga Bagian Dari Tradisi Yang Perlu Kita Pahami Tuhan Berfirman Kepada Musa Tadi Diawali Dari Kata Wayomer Tadi Makanya Bagian Disebut Sema Bagian Sema Ketiga Itu Adalah Wayomer Berfirman Lah Kepada Orang Israel Katakan Lah Kepada Mereka Bahwa Mereka Harus Membuat Jumbai Jumbai Pada Punca Baju Mereka Turun Temurun Dan Dalam Jumbal Jumbai Jumbai Punca Itu Harus Dibubuk Benang Ungu Kebiru Biruan Maka Jumbai Itu Akan Mengingatkan Kamu Apabila Kamu Melihatnya Kepada Segala Perintah Tuhan Sehingga Kamu Melakukannya Dan Tidak Lagi Menuruti Hatimu Atau Matamu Sendiri Seperti Biasa Kamu Berbuat Dalam Ketidak Setiaan Terhadap Tuhan Maksudnya Supaya Kamu Mengingat Dan Melakukan Segala Perintah Dan Menjadi Kudus Bagi Alamu Akulah Tuhan Alamu Yang Telah Membawa Keluar Dari Tanah Mesir Supaya Aku Menjadi Alah Bagimu Akulah Tuhan Alamu Jadi Kalau Kita Lihat Teks Ini Kata Yang Diterjemahkan Jumbai Jumbai Sembah Yang Itu Adalah Sisit Makanya Ada Jumbai Sembah Yang Apa Dalam Dalam Tradisi Sistematika Hukum Yahudi Seperti Minggu Lalu Kita Belajar Bahwa Hukum Itu Bisa Dipahami Dalam Pengertian Misfatim Yaitu Peraturan Peraturan Lalu Yang Kedua Adalah Idot Peringatan Peringatan Dan Yang Ketiga Adalah Hukum Yaitu Ketentuan Ketentuan Satu Itu Adalah Misfatim Hukum Yang Bersifat Rasional Universal Jangan Membunuh Jangan Mencuri Jangan Bersina Seperti Pengakuan Dalam Sepuluh Perintah Tuhan Asyaret Hadibarat Atau Asyaret Hadifarim Kemudian Yang Bersifat Idot Sisit Ini Disebutkan Sebagai Peringatan Maka Itu Adalah Bersifat Idot Nah Sudara Bisa Melihat Kristus Tidak Pernah Membatalkan Torat Dalam Pengertian Yang Misfatim Tidak Pernah Dibatalkan Sama Sekali Tetapi Bagi Orang Bukan Yahudi Tentu Yang Bersifat Idot Itu Tidak Berlaku Bukan Setelah Yesus Sebelum Kristus Pun Yang Idot Itu Tidak Berlaku Misalnya Jangan Apa Orang Israel Memperingati Misalnya Pascah Itu Tidak Berlaku Bagi Bangsa Lain Bagi Orang Orang Guyin Begitu Juga Misalnya Tali Sembah Yang Atau Jumbai Sisit Ini kan Tidak Berlaku Bagi Yang Lain Maka Kalau Kita Melihat Di Dalam Idil Matius Pun Kristus Mengkritik Kecenderungan Pertama Kecenderungan Agama Yang Dipahami Secara Legalistik Lalu Kristus Juga Mengutip Penggunaan Sisit Ini Di Dalam Misalnya Kitab Injil Matius Matius Pasal 23 Juga Yang Berbicara Tentang Tali Sembah Yang Itu Dikritik Jadi Artinya Bahwa Ketika Orang Yaudi Menjalankan Hukum Dengan Berhenti Pada Aspek Simbolisnya Maka Substansinya Menjadi Terlupakan Di Dalam Injil Matius 23 Ayat 15 Calakalah Kamu Hai Ahli Litorat Dan Orang Orang Parisi Hai Kamu Orang Orang Monafik Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Daratan Itu Misi Mereka Yang Dikritik oleh Yesus Tetapi Juga Saya Cari Ayatnya Ini Sementar Semua Pekerjaan Mereka Mereka Sementar Kritik Terhadap Sisi Matius Pasal 23 5 Demikian Semua Pekerjaan Mereka Lakukan Hanya Dimaksud Supaya Dilihat Orang Dengan Memakai Tali Sembah Yang Libar Dan Jumbe Yang Panjang Ini Gambaran Tentang Kritikan Yesus Terhadap Hukum Jenis Idut Ini Yang Dijadikan Seperti Pamer Kesalahan Seperti Itu Dan Hukum Dalam Pengertian Universal Sama Sekali Tidak Pernah Tidak Pernah Diamendement Atau Apa Tidak Pernah Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Kecenderungan Bagaimana Orang-orang Israel Itu Jatuh Kepada Ritualisme Sehingga Yang Dikritik Kristus Itu Berkaitan Dengan Bagaimana Mereka Yang Menonjulkan Status Keyahudian Mereka Sebagai Umat Terpilih Lalu Dikontraskan Dengan Umat Lain Seolah-olah Umat Lain Itu Bukan Sesama Mereka Dan Ini Menyangkut Banyak Hal Termasuk Kritik Bagaimana Penyalahgunaan Agama Dan Seterusnya Kemudian Bagaimana Perkembangannya Di dalam Dalam Sejarah Panjang Bangsa Yahudi Jadi Misalnya Saya Kutipkan Disini Dari Abad Pertama Sebelum Masa Itu Surat Aristias Surat Aristias Ini Juga Yang Mencatat Tentang Kisah Penerjemahan Alkitab Dalam Bahasa Yunani Yang Dikenal Sep Tua Ginta Saya Kira Kita Pernah Belajar Itu Itu Pada Saat Sep Tua Ginta Diterjemahkan Karena Memenuhi Orang-orang Yahudi Yang Tidak Lagi Mahir Berbahasa Ibunya Mereka Yang Ada Di Perantauan Yang Pusatnya Di Alexandria Pada Masa Pemerintahan Yaitu Raja Petelomaus Yang Ada Di Alexandria Maka Sep Tua Ginta Diterjemahkan Lalu Surat Aristias Ini Yang Memuat Tentang Kisah Sep Tua Ginta Meskipun Tidak Semuanya Itu Berjibat Historis Tetapi Kita Bisa Melihat Cara Pikir Orang-orang Di Abad Itu Tetapi Pertama-tama Musa Mengajarkan Bahwa Allah Itu Esa Dan Bahwa Kuasanya Dinyatakan Dalam Segala Hal Dan Setiap Tempat Dipenuhi Dengan Kedaulatan Kekuasaannya Dan Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Oleh Mereka Yang Secara Diam-diam Luput Dari Perhatian Tuhan Tapi Semua Yang Dilakukan Seorang Dan Semuanya Akan Menjadi Nyata Baginya Ini Gambaran Tentang Keesaan Tuhan Yang Dimuat Dalam Surat Aristias Yang Diambil Dari Sema Kemudian Pada Masa Yahudi Hellenik Ini Kita Mendapatkan Informasi Dari Kitab Makabi 2 Makabi 7 Ayat 38 Sampai 37 Sampai 38 Itu Berasal Dari Abad Pertama Sebelum Masa Aku Seperti Saudara-saudaraku Menyerahkan Tubuh Dan Hidup Untuk Hukum Nenek Moyang Kita Memohon Kepada Tuhan Untuk Segera Menunjukkan Belas Kasian Kepada Bangsa Kita Dengan Kesengsaraan Dan Malapetaka Yang Membuat Kamu Mengakui Bahwa Dia Sendiri Satu-satunya Tuhan Dan Melalui Aku Dan Saudara-saudaraku Untuk Mengakhiri Murka Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Yang Secara Adil Telah Menimpa Seluruh Bangsa Kita Lalu Seorang Filosof Yahudi Yang Lahir Tahun 22 Sebelum Masa Dan Meninggal Tahun 50 Sangat Terkenal Sekali Namanya Pilo Dari Alexandria Dalam Bukunya Yang Berjudul The Special Law Hukum Khususus Buku Pertama Pelajaran Ini Diulang-ulang Oleh Musa Secara Terus Menerus Kadang-kadang Ia mengatakan Bahwa Tuhan Itu satu Pembentuk Dan Pembuat Segala Sesuatu Kadang-kadang Dia adalah Tuhan Dalam Segala Ciptaan Karena Stabilitas Dan Ketetapan Serta Ketuhanan Pada Dasarnya Yang Diberikannya Sendiri Tafsiran Yang Sifatnya Menjurus Kepanteismo Tetapi Ini Kita Pernah Bahas Bahwa Pilo gagal Di dalam Mendamaikan Iman Yahudi Mereka Dengan Neoplatonismo Yang Cenderung Bersifat Pantistik Justru Gereja Berhasil Karena Gereja Satunya Mempertahankan Bahwa Logos Itu Bersama-sama Dengan Teos Dan Logos Itu Berada Di Sepua Kinta Bukan Berasal Dari Filsafat Yunani Neoplatonismo Tapi Di pihak Lain Logos Sendiri Adalah Allah Maka Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Karena Firman Itu Adalah Allah Maka Tidak Ada Dua Entitas Yang Kekal Berdamping-dampingan Berbeda Dengan Pilo Yang Mengatakan Bahwa Logos Atau Firman Allah Itu Deuter Deuter Teos Allah Yang Kedua Maka Disini Gagalah Pilo Dalam Mempertahankan Kesahan Allah Dalam Mempertahankan Sima Yisra'el Lalu Flavius Sosepus Dia Bicara Normatif Dalam Bukunya Sejarah Kunur Bangsa Yahudi Buku keempat Dan Janganlah Ada Mesbah Atau Bait Suci Di Kota Lain Dimanapun Juga Karena Allah Hanyalah Satu Dan Bangsa Isra Hanya Satu Ungkapan Nidi Munculkan Ketika Bait Suci Sudah Hancur Dan Tidak Ada Kehendak Bagi Orang Yahudi Saat Itu Untuk Membangun Kembali Karena Menurut Dia Bait Allah Itu Hanya Satu Seperti Umat Israel Juga Adalah Satu Maka Sejak Itu Dilakukan Reformasi Yudaisme Sejak Jamannya Konsili Yamnia Sekitar Tahun 80 90 Sampai Nanti Muncul Era Yahudi Rabinik Yang Bertahan Sampai Hari Ini Maka Segala Upacara Upacara Yang Menyangkut Korban Di Bait Allah Itu Hilang Diganti Dengan Doa Jadi Korban Binatang Sudah Tidak Ada Sampai Hari Ini Yang Semuanya Digantikan Bahwa Khasiat Dan Doa Itu Melebih Dari Korban Korban Binatang Dan Sejak Hilang Institusi Baid Allah Di Dalam Agama Yahudi Maka Disana Tidak Ada Lagi Refleksi Yang Lebih Mendalam Denang Penebusan Justru Yang Hilang Dan Yudaisme Rabinik Inilah Yang Diteruskan Oleh Gerija Karena Gerija Memiliki Sifatnya Sakramental Yang Puncaknya Adalah Perjamuan Suci Dan Itu Merupakan Penggenapan Dari Yom Kipur Penebusan Dosa Dan Di Pialin Juga Ada Upacara Dengan Pola Sinagog Yang Dicebut Kebaktian Biasa Yang Pusatnya Adalah Pemberitaan Firman Sementara Yang Pola Bait Suci Itu Pusatnya Pada Yom Kipur Yang Digenapi Kristus Dengan Perjamuan Suci Atau Kitmat Dulkudas Atau Ekaristi Nah Sudara-sudara Dengan Demikian Apabila Kita Melihat Itulah Sejarah Orang-orang Yahudi Dalam Pemahaman Mereka Tentang Sima Israel Mulai Darul Samaria Kemudian Orang-orang Yahudi Hellenik Kemudian Orang-orang Yahudi Parisi Sampai Kemudian Orang-orang Yahudi Rabinik Sekarang Ini Bagaimana Dengan Kekristenan Nah Kita Melihat Di dalam Injil Markus Pasal 12 Ayat 29 Ketika Kristus Ditanya Hukum Mana Yang Paling Utama Dari Segala Hukum Yang Ada Jadi Hukum Disini Maksudnya Itu Adalah Baik Itu Menyangkut Aspek Mispatin Baik Itu Menyangkut Aspek Idot Maupun Adalah Aspek Hukim Dihukum Tentang Halal-halam Misalnya Itu Disebutkan Maka Kristus Mengawali Hukum Yang Paling Utama Adalah Yang Pertama Simah Israel Yang Kemudian Di Dalam Teks Alkitab Bahasa Yunani Terjemahkan Dengan Simah Israel Aku Israel Kurios Kuteos Imon Kurios Esti Dengarkanlah Orang Israel Kurios Itu Adalah Teos Kita Kurios Itu Satu-satunya Dan Ini Juga Merupakan Terjemahan Yang Sudah Diakui Sebelumnya Karena Pada Begetiga Sebelum Masai Di Masa Orang-orang Yahudian Berbahasa Yunani Itu Sudah Diterjemahkan Terjemahannya Seperti Yang Dilakukan Perjengdian Baru Dimana Teta Gramaton Yahweh Diterjemahkan Dengan Kurios Lalu Ketika Apa Namanya Alkitab Kemudian Kita Jumpai Di Dalam Bahasa Siriat Aramaik Toshiro Aramaik Juga Diterjemahkan Sama Sima Yisrael Maria The Lord Mar Itu Artinya Lord A Di Belakangnya Seperti Sima Sem Itu Nama A Itu The Artikel Tuhan Itu Adalah Sembahan Kita Tuhan Itu Adalah Dan Yesus Menyebut Sima Ulangan Pasal 6 4 Sebagai Hukum Yang Utama Dan Ini Menjadi Semacam Pagar Ortodoksi Jadi Semacam Batasan Frame Yang Tidak Boleh Dilanggar Makanya Nanti Perumusan Gereja Tentang Tritunggal Selalu Berkaitan Dengan Pagar Ortodoksi Maka Bismillah Walid Ni Warah Al-Qudus Al-Ilah Wahid Bismillah Af Wihab Ben Geruah Ha Kodes Ha Iluhim Eh Selalu Iluhim Eh Orang Bisa Mengucapkan Apapun Juga Tetapi Semuanya Pada Iluhim Eh Dan Di Dalam Injil Matius Pasal 28 Ayat 19 Itu Kata Nama Dalam Konteks Rumusan Baktis Itu Estu Unuma Bukan Estu Unumata Bukan Di Dalam Nama Tapi Di Dalam Nama Dalam Bentuk Tunggal Yang Artinya Adalah Iluhim Eh Allah Wahid Atau Tuhan Yang Esa Allah Yang Esa Jadi Yesus Memberikan Pagar Ortodoksi Kemudian Dilanjutkan Dengan Tadi We Ahabta Mengasilah Tuhan Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Jiwa Dengan Segenap Kekuatan Tadi Sebagai Implikasi Ektis Secara Vertikal Ya Dalam Penyembahan Ortolatria Maupun Dalam Tindakan Ortopraksi Kekuatan Daripada Tindakan Tindakan Ibadah Lalu Tindakan Kehidupan Sehari Hari Yaitu Ortopraksinya Kasihlah Lalu Yang Kedua Yesus Mengutip Imamat Pasal 19 Ayat 18 40 Ya Mungkin Saja Ketika Ahli-ahli Torah Dan Orang Paris Bertanya Dia Tidak Menguji Yesus Karena Kalau Kita Lihat Sistematik Semai Yang Dikembangin Orang Paris Itu Mengandung Unsur Peringatan Unsur Peringatan Misalnya Memakai Jubah Atau Jumbay Sembah Yang Itu Dikaitkan Bagaimana Tuhan Membebaskan Dari Tanah Mesir Jadi Artinya Orang-orang Yahudi Atau Ahli Torah Mau Mencoba Yesus Dimana Yang Paling Utama Baik Itu Hukum Yang Bersifat Mispatim Maupun Peringatan Atau Itu Maupun Itu Hukim Yesus Tidak Terjebak Dalam Apa Namanya Perdebatan Tentang Peraturan Yang Sifatnya Hukum Positif Tetapi Yesus Menariknya Keatas Yaitu Jiwa Hukum Jiwa Hukum Itu Adalah Yang Mendasari Seluruh Peraturan Peraturan Yang Sifatnya Lebih Praktis Jadi Kalau Di Dalam Hukum Indonesia Itu Mungkin Ketika Orang Ditanya Undang-Undang Ini Undang-Undang Itu Peraturan Ini Peraturan Itu Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Presiden Yang Ini Peraturan Pemerintah Pengganti Presiden Yang Itu Maka Langsung Kita Jawabnya Pancasila Pancasila Itu Grun Norm Norma Tertinggi Yang Mendasari Hukum Yang Sifatnya Praktis Begitu Mengasih Tuhan Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Jiwa Dengan Segenap Kekuatan Itu Merupakan Grun Norma Tertinggi Yang Mendasari Baik Itu Peraturan Yang Bersifat Jangan Membunuh Jangan Mencuri Jangan Bersina Maupun Yang Bersifat Peringatan Misalnya Kamu Harus Melakukan Pascah Karena Pascah Itu Keluaran Dari Tanah Mesir Karena Pascah Yahudi Adalah Pascah Keluaran Dan Ketika Memecah Mecahkan Roti Harus Mengatakan Inilah Roti Kesengsaraan Yang Dimakan Oleh Nenek Boyang Kita Di Mesir Seperti Itu Menyangkut Aspek Memorial Hukum Yang Bersifat Peringatan Untuk Meneguhkan Mengingat Perbuatan Perbuatan Tuhan Di Masa Lalu Terhadap Bangsa Ini Jadi Terhadap Bangsa Israel Jadi Ketika Mereka Makan Halak Ma An Nia Di Akalu Afakta Nabi Aram Israel Inilah Roti Sengsaraan Dimakan Oleh Nenek Boyang Kita Di Mesir Itu Mengingatkan Sejarah Masa Lalu Dimana Mereka Masih Diperbudak Ditan Maupun Yang Mengandung Aspek Ketaatan Mutlak Yang Dikenal Dengan Hukim Jangan Makan Ontah Jangan Makan Kelinci Jangan Makan Pelanduk Jangan Makan Daging Babi Jangan Makan Ikan Yang Tidak Bersisik Itu Tidak Perlu Dicari Alasannya Karena Itu Hukum Yang Hanya Mengandalkan Ketaatan Dan Inti Daripada Semua Baik Itu Mispatim Hukum Yang Bersifat Peratuan Maupun Ektud Yang Bersifat Peringatan Maupun Hukim Yang Bersifat Ketaatan Mutlak Tanpa Alasan Itu Puncaknya Adalah Apa Kronorem Nya Adalah Apa Mengasih Tuhan Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Jiwa Dengan Segenap Akal Budi Dengan Segenap Kekuatan Dan Mengasih Manusia Seperti Diri Sendiri Secara Praktis Ketika Yesus Menjawab Seperti Itu Orang Orang Ahli Torat Dan Orang Orang Parisi Bisa Paham Maka Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Ialah Kasih Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kalau Di Dalam Teks Injil Markus Lebih Panjang Lagi Diuraikan Bagaimana Reaksi Alih Ahli Torat Dan Orang Parisi Tadi Dan Ketika Yesus Mengatakan Tidak Ada Hukum Lain Yang Lebih Utama Daripada Kedua Hukum Ini Ayat 32 Markus Pasal 12 Lalu Lalu Kata Ahli Tidak Itu Kepada Yesus Tepat Sekali Guru Benar Katamu Itu Bahwa Dia Esah Dan Bahwa Tidak Ada Yang Lain Kecuali Dia Memang Mengasih Dia Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Perhatian Dengan Segenap Kekuatan Juga Mengasih Sesama Manusia Seperti Diri Sendiri Adalah Jauh Lebih Utama Daripada Semua Korban Bakaran Dan Korban Sembilian Yesus Melihat Bagaimana Bijaksananya Jawab Orang Itu Dan Dia Berkata Engkau Tidak Jauh Dari Kerajaan Allah Dan Tidak Seorang Pun Berani Lagi Menanyakan Sesuatu Kepada Yesus Jadi Endingnya Percakapan Semah Itu Engkau Tidak Jauh Dari Kerajaan Allah Seperti Muncul Muncul Dalam Kisah Orang Samaria Berdebat Sama Orang Islam Apakah Masuk Surga Itu Hanya Melafalkan Empat Kata Ataukah Bagaimana Ikrar Keimanan Atau Ortodoksia Itu Harus Ditindak Lanjuti Dengan Penyembahan Yang Benar Dan Dengan Perilaku Hidup Sebagai Buah Dari Keselamatan Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Maka Dalam Kitab Suci Dikatakan Suruh Paulus Tetap Kerjakanlah Keselamatanmu Dalam Takut Dan Gentar Meskipun Pada Akhirnya Kemampuan Manusia Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Dilakukan Allah Maka Allah Yang Mengerjakan Semuanya Itu Di Dalam Jadi Bukan Sekedar Monotisme Matematis Yang Hanya Bicara Tentang Jumlah Bukan Sekedar Monotisme Etis Yang Berbicara Tentang Ketaatan Kita Pergi Seperti Abraham Pergi Tanpa Tahu Alamat Yang Dituju Tapi Karena Taat Seperti Yang Diungkapkan Dalam Jenis Hukum Hukim Tetapi Juga Lebih Daripada Itu Adalah Monotisme Yang Bersifat Salfifik Membebaskan Monotisme Yang Bersifat Keselamatan Dan Membebaskan Manusia Dari Segala Pergulatan Hidup Dalam Mengarungi Dunia Dan Mencari Keselamatan Dan Yang Terakhir Adalah Bagaimana Kita Memahami Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan Hukum Yang Sudah Diberikan Misalnya Kalau Kita Membaca Di Dalam Ulangan Pasal Tujuh Dan itu Implikasi Daripada Hukum kasih Yang Tuhan Berikan Tetapi Mungkin Kalau kita Membacanya Tidak Runut Dan Tidak Mengerti Konteks Itu Mungkin Akan Sulit Mengalami Kesulitannya Misalnya Setelah Pasal Enam Itu Berbicara Tentang Shema Yisrael Dengan Segala Rumusan Rumusan Formulasi Dan Implikasinya Secara Etis Dalam Kehidupan Orang-orang Yahudi Maka Segera Disusul Pasal Tujuh Sikap Terhadap Penduduk Tanah-tanaan Lalu Ketaatan Terhadap Hukum Melahirkan Janji Berkat Pasal Delapan Bersyukur Kepada Tuhan Karena Kebaikannya Kembali Mengungkap Bagaimana Tuhan Yang Mengasih Bangsa Israel Lalu Pasal Sembilan Israel Diperingatkan Supaya Jangan Membanggakan Jasanya Karena Semuanya Itu Adalah Karya Tuhan Atas Hidup Mereka Lalu Musa Mengingatkan Di dalam Pasal Sembilan Ayat Tujuh Sampai Dengan Ayat Dua Pusah Mengingatkan Bagaimana Riwayat Kemurtatan Di Horeb Yang Itu Sudah Kita Baca Di dalam Kajian Kajian Kita Sebelumnya Tentang Kita Keluaran Dan Kita Bilangan Kemudian Pasal Sepuluh Riwayat Tentang Loh Batu Yang Baru Yang Pertama Dipecahkan Itu Dan Itu Diulang Kembali Oleh Nabi Musa Menakankan Betapa Pentingnya Orang Belajar Sejarah Agar Kita Tidak Tergelincir Pada Kesalahan Di Masa Depan Seperti Yang Diungkapkan Menulai Cicero Misalnya Itu Ungkapan Yang Mewakili Semua Periode Sejarah Saya Kira Sebagai Pelajaran Bahwa Historia Es Magistra Vite Bahwa Sejarah Itu Adalah Guru Kehidupan Kemudian Pasal 11 Menegaskan Bagaimana Kebesaran Tuhan Yang Tidak Relah Untuk Di Apa Namanya Disandingkan Dengan Ilah-ilah Yang Lain Dan Tuhan Menjamin Bahwa Ketaatan Itu Mendatangkan Berkah Sementara Ketidak Taatan Khususnya Dikaitkan Penyembuhan Ilah-ilah Lain Itu Mendatangkan Kutukan Atau Laknan Saya Memberikan Contoh Di Pasal 7 Itu Ayat-ayat Yang Sering Dipahami Secara Leterlah Dan Tidak Kita Lihat Konteksnya Sikap Terhadap Penduduk Tanah-kanaan Apabila Tuhan Allah-Mu Telah Membawa Engkau Kedalam Negeri Kemana Engkau Masuk Untuk Mendudukinya Dan Ia telah Menghalau Banyak Bangsa Dari Depanmu Yakni Orang Hed Orang Jirgasi Orang Amuri Orang Kanaan Orang 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 Tuhan Allah-Mu Telah Menyerahkan Mereka Kepadamu Sehingga Engkau Memukul Mereka Kalah Maka Haruslah Kamu Menumpas Mereka Sama Sekali Janganlah Engkau Mengadakan Berjanjian Dengan Mereka Janganlah Engkau Mengasihi Mereka Lalu Bagaimana Janganlah Engkau Mengasihi Mereka Dikaitkan Dengan Kasihlah Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nah Ini Kemudian Seolah Orang Digambarkan Bahwa Allah Di dalam Perjanjian Lama Itu Kenapa Begitu Kejamnya Maka Sejarah Gereja Pumbah Pun Telah Menunjukkan Bahwa Orang Orang Kristen Ada Mencoba Untuk Mempertentangkan Bahwa Tuhan Dalam Perjanjian Lama Yang Digambarkan Begitu Berbeda Dengan Tuhan Dalam Perjanjian Baru Yang Begitu Kasih Seperti Yang Muncul Dalam Bidat Martionismo Pada Awal Sejarah Gereja Lalu Gereja Menghadapinya Misalnya Tulisan-tulisan Dari Irenaeus Dari Lyong Muridnya Polikarpus Dengan Empat Jilid Bukunya Yang Menghadapi Gerakan-gerakan Sesat Yang Ditulis Dalam Adversis Hieresis Ini Gambaran Tentang Betapa Kita Menghadapi Sebuah Penafsiran Yang Itu Ternyata Memiliki Jejak Sejarah Yang Cukup Ekstrim Maka Ungkapan Jangan Jangan Kamu Mengadakan Perjanjian Dengan Mereka Jangan Kamu Mengadakan Perjanjian Dengan Mereka Dan Ini Yang Lebih Lebih Explicit Dan Jangan Mengasih Mereka Dari Katakanan Yang Artinya Belaskas Apakah Tidak Bertentangan Dengan Ulangan Pasal 6 Ayat 4 Yang Berkaitan Dengan W.A. Habta Dan Kasihilah Ayat 6 Ayat 5 Ayat 5 Kasihlah Tuhan Dan Kasih Sesama Manusia Tidak Bertentangan Dengan Itu Khususnya Imam Pasal 18 Tadi Kasihlah Sesama Manusia Seperti Diri Sendiri Nah Padahal Kontek Yang Kita Baca Di Awalnya Tadi Bahwa Bangsa Israel Itu Menghadapi Bangsa Yang Berada Dalam Penindasan Selama Kurang Selama 400 Tahun Di Tanah Mesir Bangsa Budak Kemudian Mereka Oleh Tuhan Bebas Mau Dibebaskan Dan Mereka Harus Punya Jiwa Merdeka Di Dalam Kontek Perjuangan Itulah Sebetulnya Tuhan Menempa Mereka Kamu Akan Menghadapi Musuh Yang Lebih Kuat Daripada Kamu Yaitu Tujuh Bangsa Yang Sudah Exis Sebelumnya Yaitu Bangsa Apa Maka Ketika Bangsa Itu Kuat Di Mata Tuhan Itu Bukan Mendadak Tiba-tiba Harus Memerami Tujuh Bangsa Itu Tuhan Memerlukan Waktu 400 Tahun Karena Kejahatan Orang Amuri Itu Belum Pada Puncaknya Katanya Itu Yang Dilihat Dalam Penglihatan Mimpi Abraham Itu Sampai Sejauh Itu Sebetulnya Jadi Tuhan Memiliki Rencana Magnun Opus Kedepan Itu Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Tidak Tiba-tiba Makanya Ketika Bangsa Israel Yang Masih Kecil Ya Yang Kalaupun Dianggap Perang Itu Militer Militernya Itu Tidak Disiplin Tidak Pernah Terlatih Menghadapi Bangsa Yang Sudah Mapan Tentu Mereka Membutuhkan Strategi Untuk Bertahan Dan Menang Maka Dikatakan Kalau Kamu Berperang Dengan Mereka Jangan Sedikitun Kamu Berbelas Kasih Artinya Apa Jangan Kemudian Kamu Mudah Jatuh Di Dalam Perjanjian Yang Misalnya Memasang Muka Muka Yang Pura-Pura Seolah-olah Dia Ngajak Damai Dan Itu Terjadi Dalam Sepanjang Sejarah Konteksnya Ulangan Pasal 7 Ini Kontek Perang Bukan Kontek Damai Bukan Kontek Yang Bisa Terjadi Pada Semua Pihak Sudara-sudara Muslim Bisa Membandingkan Peperangan Antara Sayyidina Ali Dengan Muawiyah Ketika Pasukan Sayyidina Ali Sudah Menang Kemudian Muawiyah Menawarkan Arbitrase Tapi Arbitrase Itu Pura-Pura Dan Akhirnya Mereka Bisa Membantai Ali Dengan Seluruh Anak Buahnya Itu Pernah Terjadi Dalam Sejarah Manapun Juga Dan Itulah Yang Tuhan Berikan Kepada Bangsa Israel Ketika Kamu Menghadapi 7 Bangsa Besar Itu Yang Sudah Mapan Secara Militer Garis Pertahanan Sementara Kamu Masih Kalang Kabut Masih Belum Disiplin Di Exodus Masih Bersungut Suut Maka Tindakannya Harus Tegas Jangan Berbelas Kasih Itu Tidak Boleh Dipertentangkan Dengan Norma Yang Sifatnya Abadi Yaitu Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Nah Tapi Kenapa Misalnya Tuhan Yesus Itu Mengutip Ungkapan Misalnya Kamu Telah Mendengar Hukum Nenek Oyang Mu Kasihlah Musuh Itu Jelas Ayat Ada Misalnya Dalam Imah Pasal 19 Ayat 18 Tapi Dan Bencilah Musuh Itu Tidak Ada Dalam Torah Tertulis Tidak Ada Kenapa Ada Seperti Itu Karena Itu Menyangkut Tentang Torah Lisan Jadi Bukan Torah Sibiktok Tapi Torah Sibik Alp Torah Lisan Jadi Tidak Tercatat Di Dalam Torah Tertulis Dari Kitab Gerejit Sampai Kitab Divarim Tetapi Torah Lisan Dan Sisa-sisa Dari Pemahaman Orang Yahudi Tentang Torah Lisan Yang Membatasi Ungkapan Bahwa Jangan Kamu Berbelas Kasian Terhadap Mereka Itu Hanya Berlaku Secara Historis Kepada Orang Hed Orang Girgasi Orang Amuri Orang Kanaan Paris Hewi Dan Yebus Pada Kontek Zaman Itu Maka Oleh Para Rabi Diperluas Untuk semua Goyim Situasi Perang Atau Tidak Perang Di Apa Namanya Diberlakukan Bagi Mereka Maka Terjadi Kesalahpahaman Kemudian Misalnya Seorang Sejarawan Romawi Menganggap Ada Tapsiran Yahudi Yang Kemudian Menjadi Pembenci Umat Selain Yahudi Maka Takitus Cornelius Takitus Sejarawan Roma Menganggap Ajaran Sementi Ini Bisa Menyulut Kebencian Yang Menimbulkan Permusuhan Terhadap Semua Ras Manusia Tentu Ketika Takitus Mengatakan Seperti Itu Berarti Ada Ajaran Ajaran Para Rabi Yang Mengartikan Jangan Kamu Berbelas Kasih Kepada Mereka Jangan Kamu Mengasihani Mereka Itu Bukan Dalam Kontek Perang Dengan Tujuh Bangsa Tadi Tapi Memperluas Bagi Semua Goyim Dan Sisa Sisa Hukum Yang Diskriminatif Ini Itu Ada Misalnya Dalam Tulisan Rabi Mak Imunides Pada Pertengah Kalau Ada Orang Goyim Jadi Bukan Sekedar Tujuh Bangsa Tadi Pokoknya Non Yahudi Binasa Misalnya Dan Kemudian Dia Tercegur Di Sungai Atau Di Laut Maka Tidak Boleh Orang Yahudi Mengangkat Dan Menolong Atau Mengeluarkannya Atau Memberikan Obat Kepada Mereka Ketika Mereka Sakit Nah Hukum Yang Seperti Ini Yang Apa Namanya Terpelihara Terus Sampai Abad Pertengahan Itu Hukum Yang Pernah Dikritik Oleh Takitus Dan Itu Bukan Torah Tertulis Itu Adalah Torah Lisan Nenek Boyang Itu Bukan Musa Dalam Pengertian Hukum Tertulis Tapi Juga Hukum Lisan Sehingga Jejaknya Tercatat Oleh Kritikannya Takitus Dan Juga Pada Masa Abad Pertengahan Pada Tulisnya Mak Imunides Maka Kristus Mengatakan Kasihlah Musumu Dan Berdo'alah Bagi Orang Yang Mengani Ayak Maka Kristus Telah Mengembalikan Praktek Praktek Hukum Yang Bersifat Legalistik Dan Kering Kedalam Jiwa Hukum Tertinggi Sebagai Norma Umum Kurnorm Yang Mendasari Seluruh Pengaturan Jadi Kristus Tidak Mau Terjebak Mengatakan Mana Harus Dipegang Sedemikian Rupa Ataukah Itu adalah Peraturan Yang Bersifat Apa Namanya Peringatan Undang-undang Yang Bersifat Peringatan Tapi Terlepas Daripada Kamu Merumuskan Para Rabi Kita Merumuskan Tentang Mispatim Peraturan Atau Peringatan Atau Hukum Adalah Ketentuan Tapi Di atas Semuanya Itu Kasihlah Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Akal Budimu Dengan Segenap Kekuatan Dan Kasihlah Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendimu Jadi Dengan Demikian Jelas Bahwa Penerjemahan Teks Itu Kadang-kadang Melampui Konteksnya Yang Dikisahkan Dalam Teks Itu Sehingga Akhirnya Agama Seringkali Melahirkan Dehumanisasi Pemandulan Kemanusiaan Yang Itu Bertentangan Dengan Kemanusiaan Itu Sendiri Demikian Kira-kira Yang Bisa Sampaikan Dalam Presentasi Ini Semoga Bisa Memberi Refleksi Lebih Dalam Mengenai Bagaimana Kita Membaca Kitab Torah Secara Khusus Adalah Pasal Yang Kita Bahas Kali Kisah Kisah